selamat menikmati saling bekerja sama di antara kolom masyarakat yang berbeda-beda baik secara etis, bahasa, budaya, politik maupun agama dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas tidak ada paksaan dalam agama, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam fakta-fakta histori itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing atau gorib toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan para ulama dalam karya-karya taspir mereka kemudian rumus-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga pada akhirnya menjadi perhatikan kesejahteraan dalam Islam masyarakat prinsip toleransi dalam Islam yang pertama, prinsip keragaman keragaman merupakan watak alam dan bagian dari sunatullah orang muslim meyakini keesaan Allah dan keberagaman ciptaannya dalam keragaman itu, kita disuruh saling mengenal dan menghargai Quran Surat Halujurat ayat 13 prinsip toleransi dalam Islam yang kedua, prinsip bahwa perbedaan terjadi karena kehendak Tuhan Al-Quran sendiri menegaskan bahwa perbedaan agama karena kehendaknya Allah SWT tentu tidak berkehendak pada sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya kalau Allah menghendaki maka semua penduduk bumi menjadi Islam namun hal demikian tidak dihendakinya Quran Yunus ayat 99 bentuk toleransi dalam Islam yang pertama, berbuat adil pada siapapun Ibn Qasir Rami Mullah pernah berkata mengenai hukum meremehkan atau merendahkan umat non muslim Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada non muslim yang tidak memerangi kalian seperti halnya melakukan perbuatan baik kepada wanita serta orang-orang yang lemah di antara mereka oleh karena itu, hendaklah berbuat baik dan berlaku adil karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat adil untuk toleransi dalam Islam yang kedua menghormati prinsip agama masing-masing dalam surat Al-Kafiru, ia memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku kita dapat mengambil kesimpulan jika Islam selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi pada setiap agama apapun kita harus memahami bahwa Tuhan yang kita sembah sebagai umat Islam tentu berbeda dengan Tuhan dari agama lain begitu halnya dengan tempat ibadah yang kita gunakan oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan pemuluk agama lain untuk menganut ajaran Islam yang kita yakini begitu pun kita tidak seharusnya menghina atau mengganggu umat agama lain yang memiliki perbedaan keyakinan dengan yang kita jalani contoh penerapan toleransi dalam Islam yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan agama yang kedua, menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain yang ketiga, tidak menghina agama lain yang keempat, menghargai teman non-muslim saat berdoa dan beribadah yang berlima, bersilaturami dengan tetangga yang berbeda agama yang keenam, tidak menyalahkan kelaksan kendaraan saat melewati tempat ibadah agama lain yang ketujuh, turut menjaga ketertiban saat umat agama lain merayakan hari raya yang terakhir, memberikan waktu libur bagi karyawan yang sedang merayakan hari raya nah, itu adalah beberapa materi mengenai Islam dan toleransi semoga bermanfaat untuk kita semua saya Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati